Prototipe roket Starship Space S meledak beberapa menit setelah berhasil diluncurkan dan mendarat secara vertikal. Seperti yang dimaksudkan dalam uji eksperimental, ketinggian dari Bukasika, Texas pada Rabu 3 Barat, itu adalah upaya ketiga untuk berakhir dengan terbakar. Starship SN10 adalah model uji roket angkat berat yang dikembangkan oleh perusahaan luar angkasa swasta pengusaha miliarder Elon Musk untuk membawa manusia dan 100 ton kargo dalam misi masa depan ke bulan Dan Mars. Pada awal Februari, Starship SN9 meledak pada turunan terakhirnya seperti SN8 sebelumnya. Bagi Elon Musk, SN10 membuatnya lebih jauh dari model sebelumnya dalam mendarat dalam posisi vertikal. Dalam sebuah tweet menanggapi ucapan selamat dari pengagum karyanya. Video yang disediakan oleh Space di halaman YouTube perusahaan memotong sinyal setelah touch dan vertikal, tetapi penggemar di platform media sosial yang sama menunjukkan ledakan di dasar pesawat yang mengeluarkan SN10 ke udara sebelum dilalap api oranya. Dan kemudian sisa-sisa jatuh ke tanah. Roket Starship yang akan berdiri setinggi 394 kaki atau sekitar 120 meter saat disatukan dengan pendorong tahap pertama yang sangat berat. Adalah kendaraan peluncuran generasi berikutnya yang dapat digunakan kembali sepenuhnya. Pusat ambisi Max untuk membuat perjalanan luar angkasa manusia lebih terjangkau dan rutinitas penerbangan orbital Starship pertama direncanakan untuk akhir tahun. Max mengatakan dia bermaksud untuk menerbangkan miliarder Jepang Yusaku Meizawa keliling bulan dengan Starship pada tahun 2023. Dari Texas, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!